ini pakai saklar aerok saklar aerok yang bisa pas beam nah ini bisa pas beam kemudian untuk on off nya pakai sebelah kanan sama punya aerok juga nah sekarang kita nyalakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin video hasil memasang projector bilet turbo SE laser di reflektor Mio Sporty nah seperti teman-teman bisa lihat nih ini belum di custom alias masih standar dan belum kita modif nah sekarang kita modif nih teman-teman ini setelah di custom hasilnya seperti ini Mio Sporty dan bobokannya seperti ini kemudian ditambar untuk lubang ini nanti buat exhaust fan buat biar buat buang hawa panas di dalam reflektor dan hasil akhir dibobokkan dari belakang reflektornya seperti ini kalau dilihat dari belakang seperti ini kalau di lihat di samping seperti ini oke sekarang kita pasang dulu exhaust fan dan lanjut kita pasang proginya nah ini setelah terpasang hasilnya jadi seperti ini teman-teman ini proji sedikit agak maju karena ini saya belum tahu bagian belakangnya bakalan mentok apa enggak makanya proji saya majuin biar space ke belakangnya nanti masih dapat dan enggak mentok speedometer karena pengalaman dari Mio smell juga seperti itu teman-teman ketika proji agak mundur dia mentok speedometer makanya ini proji saya bikin sistemnya sama kayak Mio smell jadi proji di sedikit dimajuin dan seperti yang teman-teman bisa lihat disini dia dipapas supaya Mika terpasang sempurna artinya benar-benar rapat nah seperti yang teman-teman bisa lihat ini mikanya jadi rapat kayak gini jadi nggak ada celah lagi karena kalau ini nggak dipapas Mika nggak banget rapat teman-teman jadi bisa pasang sama bisa tapi nggak rapat nah untuk tampilannya seperti ini itu untuk fan blowernya kelihatan dari depan oke jadi ini benar-benar ngepress banget sama Mika nah sekarang kita lihat bagian belakang dan sekalian kita tes untuk cahayanya nah ini untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman konstruksinya nah ini fannya fan blowernya saya taruh sebelah sini nah oke jadi seperti itu untuk soketannya ini tinggal colok aja tinggal perlu repot-repot yang punya mukabel lagi untuk saklarnya ini bikin saklar PNP yaitu pakai saklar punya aerok jadi bisa bisa pas BIM ini teman-teman nah ini untuk lampu jauh ini lampu dekat nah ketika tekan paling bawah atau pas nih otomatis lampu jauh oke ini pakai kabel set relay H4 seperti ini nah sekarang kita tes kita nyalakan lampu utamanya kita colokkan dulu nah ini cahayanya seperti ini teman-teman ini ketika cahaya dari belakang ini reflektor Mio Sporty cahayanya seperti ini nah sekarang kita tes ini untuk lampu dekat nah sekarang kita tes lampu jauhnya nah ini lampu jauhnya seperti ini ini ada lasernya teman-teman jadi buat mempertebel jarak jauhnya untuk pas BIMnya seperti ini nah oke jadi seperti itu teman-teman sekilas hasil pemasangan proyektor willet turbo se laser di reflektor Mio Sporty semoga bisa bisa bermanfaat dan bisa buat rekomendasi untuk pemasangan lampu terang anti silonya di motor teman-teman teman-teman jadi solusi buat teman-teman yang suka reading malam biar enggak gelap-gelapan dan suka touring jauh itu bisa-bisa banget pakai lampu ini karena ini buat jadi solusi buat teman-teman ketika yang reading malam jauh-jauh jadi lubang pun kelihatan apalagi jalannya gelap banget ini pasti kelihatan banget atau berasa banget terangnya oke jadi seperti itu teman-teman dan setelah hasil pemasangan proyektor willet turbo se laser di Mio Sporty hasilnya seperti ini ini hasil pemasangannya nah sekarang kita nyalakan nah ini pakai saklar aerob saklar aerob yang bisa pas BIM nah ini bisa pas BIM kemudian untuk on offnya pakai sebelah kanan sama punya aerob juga nah sekarang kita nyalakan nah ini untuk cahayanya seperti ini ini untuk lampu deketnya sekarang tes lampu jauhnya nah ini lampu jauhnya lampu deket lampu jauh ini bisa pas BIM nah oke jadi seperti itu aja semoga bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh